Pedang Pelangi Jilid 26 Hoa Siang-Siang yang mengikuti jalannya pertarungan itu makin memandang semakin terkejut, diam-diam ia menggertak giginya kencang-kencang sambil menyumpahi di dalam hati. Tampaknya si nenek bajingan itu memang pilih kasih ilmu pedang Pek Hoa Cinggin, seratus bunga berebut keindahan dari Pek Hoa Kiam Hoat hanya dia wariskan kepada Tintin tanpa menyinggung sekalianpun di hadapanku HMM, kalau begitu kau memang tak pernah menganggap aku sebagai muridmu HMM, kalau toh demikian jangan salahkan pula jika aku pun tidak pernah menganggapmu sebagai guruku. Yang diamaki sebagai nenek bajingan itu tentu saja gurunya, Hoa Popoi yang mendirikan perkumpulan Pek Hoa Pang. Pada saat itulah Hoa Tintin melompat mundur secara tiba-tiba sambil menarik kembali pedangnya, lalu sambil tersenyum dia berkata, Toa Suhu, tentunya kau sudah mengaku kalah bukan sekarang? Sekali lagi semua orang dibuat tertegun setelah mendengar perkataan ini, tidak ada yang tahu kepandaian aneh apa yang telah digunakan Pek Hoa Pang Chu dalam serangannya kali ini. Tanpa terasa semua orang bersama-sama berpaling ke arah Toa Tek Che Uncu. Tampak pendekta asing itu berdiri di situ dengan tenang, matanya dipicinkan dan sama sekali tak nampak sesuatu gejala yang aneh atau mencurigakan. Siapa bilang Pincheng sudah kalah? teriak Toa Tek Che Uncu dengan suara melengking. Hoa Tintin tertawa hambar. Apakah Toa Suhu tidak merasa kalau sepasang kakimu terutama ketujuh buah jalan darah di sana telah tersentuh oleh bunga pedangku? Oh, ah, 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 ah. Bagaikan baru merasakan sekarang Toatek cuncu tergagap tapi selang sejenak kemudian ia telah berkata lagi sambil tertawa melengking dengan suara yang tak sedap didengar. Sepasang kaki pincing memang sudah tersentuh oleh bunga pedang lipouset sehingga tak dapat bergerak tetapi sepasang tangan kutoh masih bisa melancarkan serangan. Seriaya berkata dia menarik hawa murninya dan menerjang ke muka secara beruntun tangannya melancarkan serangkaian bacokan. Tindakan yang dilakukan pendepak itu benar-benar diluar dugaan Hoa Tintin meski jalan darah di kaki lawan sudah tertotok nyatanya dia masih mampu untuk melancarkan terkaman. Bukan hanya begitu, serangan yang dilancarkan dengan sepasang telapak tangannya itu benar-benar bagaikan sambaran guntur. Dua gulung angin pukulan yang bergabung menjadi satu, mewujudkan segulung angin puyuh seperti amukan ombak samudera yang secara langsung menghantam tubuh Hoa Tintin kehebatannya benar-benar menggidikan hati. Semua jago yang hadir di arna segera dibuat terkesiap dan masing-masing mulai menguatirkan keselamatan Hoa Tintin, pikirnya. Hoa Osyotua ini mempunyai tenaga dalam yang amat sempurna jika dia sampai tersapu oleh angin serangannya siapa yang bisa menjamin keselamatan jiwanya. Hoa Tintin sendiri pun merasa kaget bercampur terkesiap ia segera menggerakkan tubuhnya dan berkelit ke samping untuk menghindarkan diri. Di dalam anggapannya, setelah jalan darah di sepanjang kaki Toa Tek Cuncu tertotok dia pasti tak mampu bergerak sedang terkamannya barusan tak lebih hanya mengandalkan tenaga dalamnya yang sempurna asal dia sudah menghindar, tubuhnya yang terjatuh ke tanah pasti tak akan mampu untuk berdiri kembali. Siapa tahu ketika serangannya mengenai sasaran yang kosong dan tubuhnya yang gemuk hampir mencapai permukaan tanah, mendadak Toa Tek Cuncu mengayunkan tangan kirinya ke atas tanah sehingga sekali lagi melejit ke tengah udara. Setelah berada kembali di udara, sepasang tangannya diputar satu lingkaran lalu dengan teknik ciat ingtai Hoa Tintin. Penaga pukulan tersebut sudah barang tentu jauh lebih dasyat dan kuat daripada serangan semula, angin puyuh yang menderu-deru seperti amukan ombak di tengah samudera, melanda daerah selebar 5-6 depa langsung meluncur ke depan. Ruang tengah yang luasnya belasan kaki ini segera terjadi getaran yang sangat keras pasir dan debu berguguran ke atas tanah saking tebalnya pasir dan debu itu sehingga hampir saja membuat semua orang tak mampu membuka matanya lagi. Berada dalam keadaan demikian, tiada kesempatan bagi Hoa Tintin untuk berkelit ke samping terpaksa dia harus menjejakan sepasang kakinya dan melejit setinggi dua kaki lebih lurus ke atas langit-langit ruangan. Perlu diketahui, ruang tengah dari perkampungan Sao Hoa San Ceng ini mencapai tiga kaki lebih. Segulung angin pukulan yang maha dasyat, bagaikan datangnya air bah mengalir lewat persis di bawah kakinya. Belah Aam. Tanda petik. Terjadilah benturan yang amat keras menggelegar memecahkan keheningan, akibat dari melandanya angin pukulan-angin pukulan tersebut sebuah daun jendela beserta dinding tembok setinggi setengah badan manusia yang berada di bawahnya segera ambrol dan terbawa arus hingga sejauh 7-8 dipal lebih dari posisi semula. Tapi di tengah gemuruhnya suara dinding dan daun jendela yang sedang ambrol itu kembali terdengar suara benturan keras. Belah Aam. Disusul kemudian terlihat sesosok bayangan manusia jatuh terduduk di atas tanah dan tak sanggup merangkak bangun lagi. Tiada orang yang tahu siapakah orang yang terjerambap di atas tanah itu? Serentak mereka berpaling, ternyata Toatek Juncu yang bertubuh bulat seperti daging babi itu sudah roboh tergeletak di atas tanah. Di atas punggungnya tampak seorang gadis kecil berbaju merah duduk menungganginya, kepalan kecil tangan kanannya sedang menghantam jalan darah lengtai hiati. Atas kepala Toatek Juncu, sedangkan kaki kirinya tampak seutas tali melilitnya kencang-kencang. Ternyata sewaktu Toatek Juncu melejit kembali ke tengah udara tadi, si nona kecil berbaju merah yang ingin menolong majikannya segera mengeluarkan talinya untuk melilit kaki kiri Hwesyo tersebut serta membetotnya secara paksa. Kemudian dia melompat dan menunggangi di atas punggungnya, tapi karena khawatir si Hwesyo itu melejit kembali, maka dengan sekuat tenaga diahantam jalan darah lengtai hiatnya. Oleh karena perhatian semua orang waktu itu sedang tertuju ke arah Hoa Tintin yang sedang terdurung ke arah dinding, maka tak seorang pun yang menaruh perhatian terhadap tindakan dari si nona berbaju merah ini. Hoa Tintin segera berseru keras setelah melayang turun kembali ke atas tanah Xiaobi, ayo cepat bangun. Tapi nona berbaju merah itu seolah-olah tidak mendengar bentakan tersebut, tubuhnya sama sekali tak bergerak bukan cuma begitu, mukanya yang mungil kelihatan bersemu merah mulutnya seakan-akan terkunci rapat. Xiang Honghui segera melihat akan gelagat yang kurang baik, serunya tanpa terasa, aduh celaka. Tubuhnya segera melejit ke depan dan meluncur ke samping Toatek Juncu, lalu krieling biang lala perak melintas lewat, sebuah serangan pedang telah dilontarkan ke tubuh nona berbaju merah itu. Tindakan yang berlangsung sangat mendadak ini seketika mengejutkan semua orang, siapapun tidak menyangka kalau ketua Hoa Sanpei yang amat termashur itu bakal melancarkan sergapan ke arah seorang nona cilik yang baru berusia 7-8 tahun. Perlu diketahui, semua peristiwa ini berlangsung dalam sekejap mata, tahu-tahu saja. Plak! Pedangnya telah menghantam di atas tubuh nona tersebut. Akibat dari serangan tersebut, tubuh si nona berbaju merah itu mencelat sejauh 5-6 depa lebih, sebaliknya pedang songbun kiam yang sudah dipakai Xiang Honghui selama puluhan tahun itu pun ikut tergetar sampai patah menjadi beberapa bagian dan rontok ke atas tanah. Hoa Tintin segera maju ke depan dan memberi hormat kepada Xiang Honghui sambil ujarnya. Terima kasih banyak Xiang Xiang Bun Jin kau telah menyelamatkan selembar jiwa muridku. Tidak berani, tidak berani, ucapan Hoa Pangcu terlalu serius, buru-buru Xiang Honghui balas memberi hormat. Ternyata nona berbaju merah itu telah membelanggu kaki Toatek Cuncu dengan tali sehingga menariknya dari udara dan terjatuh ke tanah, kemudian ia menunggangi punggung pendetat tersebut dan memukuli jalan darah lengtai hiatnya dengan sekuat tenaga. Keadaan tersebut boleh dibilang merupakan peristiwa yang memalukan bagi Toatek Cuncu. Bayangkan saja dia harus menelan pil pahit karena dipecundangi seorang nona kecil, apalagi tak mengira kalau jalan darah lengtai hiatnya bakal dihantam pula. Menanti ia sadar akan hal tersebut, tubuhnya sudah keburu tertelungkup di atas tanah macam anjing makan najis. Padahal hantaman Xiaobi sesungguhnya tidak terlalu berat tapi lengtai hiat merupakan pusat dari semua syaraf di otak yang mempengaruhi secara langsung kerja otak besar. Akibatnya untuk berapa saat dia tak mampu untuk merangkak bangun. Walaupun begitu tenaga dalam yang dimilikinya terhitung cukup sempurna, begitu merasa kalau jalan darah lengtai hiatnya terserang, dia tak usah mengerahkan tenaga dalamnya lagi, secara otomatis tenaga murni tersebut menghimpun sendiri di jalan darah lengtai hiat serta membendung serangan yang datang dari luar. Bagaimanapun juga Xiaobi masih kecil begitu kepalanya diayunkan maka tangan tersebut segera terhisap oleh tenaga dalam toatek cuncu. Terasa segulung tenaga yang sangat kuat menembusi lengannya langsung memancar keempat penjuru seketika itu juga badannya tak mampu berkutik lagi. Xiaong Honghui yang berpengalaman segera dapat melihat akan gejala tersebut, dia tahu tenaga dalam yang dimiliki toatek cuncu masih jauh lebih tangguh dari kemampuannya, maka dia tak berani memberi pertolongan secara langsung. Sementara itu Xiaong Honghui telah berpaling ketika menjumpai nona berbaju merah itu belum juga bangkit berdiri cepat-cepat serunya. Hoa Pangcu, cepat kau tengok keadaan muridmu, apakah tubuhnya sudah terluka akibat tergetar oleh tenaga dalam toa suhu itu? Sebelum Hoa Tintin sempat menjawab, tampak toatek cuncu telah melejik dan melompat bangun dari atas tanah, serunya dengan suara melengking. O Min Tohut, dosa, apa yang diucapkan si cu ini memang benar bocah perempuan itu sudah menderita luka dalam akibat getaran tenaga dalam pin ceng isi perutnya kini sudah bergeser sehingga boleh dikata jiwanya tak tertolong lagi. Ternyata di dalam waktu singkat dia telah berhasil melepaskan diri dari pengaruh ketujuh totokan jalan darah pada sepasang kakinya. Cepat-cepat Hoa Tintin memburu ke samping Xiaobi serta memeriksa keadaannya. Tampak Xiaobi memejamkan matanya rapat-rapat selembar wajahnya yang mungil berubah menjadi putih ke kuning-kuningan, ujung bibirnya masih nampak noda darah, jelas kalau isi perutnya sudah terluka parah dan jiwanya terancam. Tak terlukiskan rasa terperan Jat Hoa Tintin setelah menyaksikan peristiwa tersebut cepat-cepat dia membopong tubuh Xiaobi lalu sambil menatap Toa Tek Cuncu katanya dengan gusar. Toa Suhu, kau adalah seorang pendeta mengapa sekeji ini kau lukai seorang bocah kecil? Toa Tek Cuncu tertawa melengking. Keliru besar perkataan dari Lipau Sat. Siapa suruh dia melancarkan serangan di saat Pin Cheng sedang bertarung melawan Lipau Sat? Apakah Pin Cheng tidak berhak untuk menghadapi serigapannya? Dari pembicaraan tersebut dapatlah disimpulkan kalau dia memang sengaja hendak melukai isi perut Xiaobi. Tapi selanjutnya Toa Suhu Toh sudah tahu kalau orang yang menyergapmu tak lebih hanya seorang nona cilik, Mengapa kau masih saja melancarkan serangan seberat ini sekali lagi Toa Tek Cuncu tertawa melengking. Kalau Toh dia adalah musuh, kenapa mestiku bedakan mana yang besar dan mana yang kecil? Sekalipun kini Lipau Sat harus kehilangan seorang murid tapi Pin Cheng pun telah menderita kalah di tangan Lipau Sat merasa puas. Paras muka Xiang Hon Hui segera berubah menjadi amat serius, pelan-pelan dia berkata. Ilmu Sinkang Aliran Si Ih yang dilatih Toa Suhu jauh berbeda dengan kepandayan biasa untuk melepaskan lonceng. Diperlukan orang yang memasang lonceng tersebut Toa Suhu sebagai seorang pendekta yang mengutamakan walas kasih sudah sepantasnya bila kau tolong jiwa nona cilik itu. Hahaha, Toa Tek Cuncu menunggakan kepalanya dan tertawa lengking, kalau Toh Si Chu mampu untuk menolong bocah itu terlepas dari punggung Pin Cheng, dengan sendirinya kau tentu bisa pula yang menyelamatkan jiwanya, lagi pula jika Pin Cheng bersedia menolongnya, lantas apa artinya kulukai tadi? Toa Suhu, sebagai seorang murid Buddha, mengapa kau berkata demikian tegur Xiang Hon Hui dengan sorot mata memancarkan sinar yang tajam? Lantas apa yang mesti Pin Cheng katakan? Dalam pada itu Hoa Tintin telah membopong Xiaobui dan menempelkan tangan kirinya di atas jalan darah lengtai hiatnya lalu menyalurkan tenaga dalamnya sedikit demi sedikit. Apa yang diucapkan Toa Tek Cuncu memang benar, dia telah menerima tumbukan tenaga dalam yang sangat kuat sehingga isi perutnya bergeser tempat, itu berarti luka tersebut tak mungkin dapat disembuhkan dengan mengandalkan tenaga murni saja. Sebenarnya Xiang Hon Hui adalah seorang pendekar yang amat sabar dan bijaksana, tapi sikap Toa Tek Cuncu yang sadis terhadap seorang bocah dan pandangannya yang begitu dingin terhadap keselamatan jiwa orang lain membuat hawa amarahnya segera berkobar. Dengan kening berkerut dia tertawa keras, kemudian serunya. Tai Su berdua sebagai pendekta agung yang datang dari Si Ih, sudah seharusnya menggunakan kewelas kasihan serta kebesaran jiwa untuk mengikat tali persahabaran dengan umat Tionggoan. Bila kalian bermaksud mengandalkan ilmu silat untuk memusuhi umat persilatan HMMM perbuatan tersebut hanya akan mendatangkan banyak kesulitan untuk kalian sendiri. Si Chu, apa maksudmu berkata demikian tegur Toa Tek Cuncu. Dia seperti tak memahami apa yang dimaksudkan oleh Xiang Hon Hui. Dengan wajah serius Xiang Hon Hui segera berkata, Aku orang Shis yang minta kepadamu untuk mengobati luka yang dinerita nona kecil ini. Tidak bisa Toa Tek Cuncu segera menggeleng. Hoa Tintin membaringkan tubuh Xiaobi ke atas tanah, kemudian ujarnya dengan suara dingin. Setelah menderita kekalahan tadi, apakah kau merasa tidak puas? Betul, bila Lipo Usat mampu mengungguli Pin Cheng dalam pertarungan senjata nanti, pasti akan Pin Cheng obati luka yang diderita Xiaosi Chu itu sahut Toa Tek Cuncu sambil tertawa lengking. Baik, tapi keadaan yang bagaimanakah baru Toa Suhu anggap sebagai kekalahan? Setelah dua kali Toa Tek Cuncu tak mau mengakui kekalahannya setelah ia berhasil menangkan dua babak pertarungan tadi, sekarang Hoa Tintin bertindak lebih berhati-hati lagi sehingga tidak sampai lawannya mungkir nanti. Soal itu mah gampang jawab Toa Tek Cuncu, asalkan Li Si Chu berhasil menusuk Pin Cheng sampai roboh dan kehilangan. Penaga untuk melawan, ataupun kau berhasil mementalkan senjata Pin Cheng dari genggaman, Pin Cheng akan mengaku kalah. Apakah perkataan dari Toa Suhu ini bisa dipercaya? Toa Tek Cuncu segera menunjuk ke arah Toa Tak Cuncu, yang berada di hadapannya sambil berkata, Toa Suheng Pin Cheng duduk di depan sana berada di hadapan Toa Suheng, Pin Cheng tak akan berani mengingkari janji. Dari sikap hormat Hoa Siu tersebut terhadap Toa Tak Cuncu, Hoa Tintin tahu bahwa apa yang diucapkan memang benar, maka dia pun segera mendengus, bagus sekali, silahkan Tai Suheng meloloskan senjata. Toa Tek Cuncu segera menggapai ke arah Hoa Siu berbaju kuning yang membawa Toya penakluk iblis itu sambil serunya. Bawa kemari senjataku. Hoa Siu itu tidak menyahut dan segera maju ke depan serta menyerahkan Toya penakluk iblis tersebut kepada Toa Tek Cuncu. Setelah menerima senjata Toa Tek segera melintangkannya di depan dada sambil berseru. Bila Lipo Usat mampu menyambut sembilan jurus serangan Pin Cheng anggap pula Lipo Usat yang menang. Toya penakluk iblis adalah sejenis senjata yang sangat berat, ditambah pula tenaga dalamnya yang amat sempurna, akibatnya jurus serangan itu terasa lebih ganas dan dasyat, orang bisa tak nanti mampu menghadapi sepuluh jurus saja dari serangan tersebut. Menurut perhitungan pendektak tersebut biarpun tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tintin cukup hebat, bagaimanapun jua dia adalah seorang perempuan, tak mungkin. Perempuan selemah itu sanggup menghadapi sembilan puluh jurus serangannya yang sangat dasyat itu. Hoa Tintin mendengus marah, pedangnya segera diloloskan kembali dan digenggam di tangan kanan sementara tangan kirinya meloloskan senjata kebutan kemalap putih yang semula tergantung di tangannya, lalu berseru dingin, silahkan taisu. Belum selesai perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar suara bentura nyaring berkumandang datang dari kejauhan. Dalam pada itu Hoa Siang Siang yang menjumpai adiknya tak pernah menggerakkan senjata kebutan kemalap putihnya sepanjang bertarung melawan Toatek Cuncu tadi, dia mengira kebutan mana hanya berupa pelengkap dari dandanannya sebagai rahib. Tapi setelah melihat Toatek Cuncu menggunakan toya penakluk iblis dan perempuan itu pun mengeluarkan senjata kebutan kemalap putihnya, tiba-tiba saja satu ingatan melintas di dalam benatnya, dia segera berpikir. Kalau begitu, perempuan tersebut pasti mempunyai jurus yang tangguh dalam permainan senjata kebutannya. Baru saja ingatan itu lewat, mendadak terdengar suara benturan keras yang makin lama semakin mendekat, dengan wajah berubah ia segera bangkit berdiri. Tapi saat itulah tampak sesosok bayangan manusia telah menerjang masuk dari luar ruangan, belum juga semua orang melihat wajahnya, sekilas cahaya pedang berwarna hijau telah menggulung Toatek Cuncu dengan dasyatnya. Serangan tersebut datangnya sangat tiba-tiba, membuat semua yang hadir dalam ruangan menjadi tertegun. Hoa Tintin dengan pedang dan kebutan yang terhunus sudah siap melancarkan serangannya ketika cahaya pedang. Si pendatang itu menggulung datang, ia dapat merasakan betapa tajamnya angin serangan dan dinginnya hawa pedang. Berhubung orang itu menerjang Toatek Cuncu, otomatis dia pun mengundurkan diri kembali dari arena. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, Toatek Cuncu sama sekali tak menduga kalau di tengah jalan akan muncul seseorang. Walaupun dia merasakan betapa ganasnya cahaya pedang yang menyambar ke arahnya, namun tak sempat lagi untuk menghindar sambil membentak keras Toya Penakluk Iblisnya segera didorong ke depan. Sebagai mana diketahui, Toya Penakluk Iblis itu berat sekali, menyusul layunan tangannya terasa hembusan angin serangan yang kuat. Hal ini membuktikan kalau kemampuan serta tenaga dalamnya benar-benar luar biasa. Gerakan dari kedua belah pihak sama-sama cepatnya, dalam waktu singkat pedang dan Toya itu sudah saling beradu satu sama lainnya. Pera-a-ang. Menyusul suara benturan keras kedua sosok bayangan manusia itu saling berpisah. Odo-wo-wo-wo. Penaga dalam yang dimiliki Toatek Cuncu terbukti berapa kali lipat lebih tangguh ketimbang pendatang tersebut, benturan yang baru saja terjadi membuat orang itu beserta pedangnya mencelak sejauh berapa kaki dari posisi semula. Akan tetapi Toya Penakluk Iblisnya yang besar seperti lengan lelaki kekar itu pun hampir patah menjadi tiga bagian oleh bacokan pedang orang itu dan titik. Tera-ang segera rontok ke atas lantai. Kejadian tersebut sangat mengejutkan Toatek Cuncu, sambil memegang sisa Toya yang patah, untuk berapa saat dia berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba terdengar Ban Hui Jin berteriak dengan rasa kaget bercampur gembira, dia adalah Huan To Aku. Sementara itu Xiang Hon Hui, Seng Bian Tong serta Lian Sam Sin sekalian pun dapat melihat dengan jelas bahwa pendatang tersebut tak lain adalah Huan Cu Im. Tampak sepasang matanya merah membara wajahnya merah padam seperti darah, diiringi ruangan kalap seperti orang gila saja dia menerjang. Toatek Cuncu pun merasa terkejut, padahal Toya penakluk iblisnya terbuat dari baja murni yang sangat keras, tetapi nyatanya dapat dipatahkan dalam sekali bacokan. Hal ini membuktikan kalau pedang yang berada di tangan orang itu adalah sebilah pedang mestika yang tajam, dengan sendirinya kutungan Toya tersebut pun tidak akan mampu untuk menandinginya. Melihat Huan Cu Im menerjang tiba sambil mengayunkan pedangnya cepat-cepat dan menyodok Toyanya sambil menggeser kaki kanannya ke samping, lalu menyelingap ke belakang tubuh Huan Cu Im dan mementangkan kelima jari tangan kirinya untuk menghantam pinggang anak muda tersebut. Ah ah ah, Tai Jin Eng Pekik Siang Hon Hui dengan kaget setelah melihat gerakan itu Ban Hui Jin segera berteriak pula Huan To Ako, hati-hati belakangmu. Seperti diketahui Huan Cu Im telah terkena bubuk obat perang Sang Hoa Hun Jui Ching San, pikiran dan kesadarannya kini sudah terpengaruh. Sejak menerjang masuk ke dalam ruangan dan melihat ada orang sedang bertarung melawan seorang perempuan sama sekali tak sempat untuk membedakan apakah lelaki itu musuh atau teman, asal ada. Orang berani bertarung melawan perempuan, segera dianggapnya lelaki itu yang salah. Maka ia segera melancarkan serangannya terhadap To Ateg Jun Chu, dalam keadaan begitu ia tak tahu kalau ayunan pedangnya telah berhasil mematahkan Toya penakluk iblis dari To Ateg Jun Chu tersebut. Terhadap jeritan kaget dari Ban Hui Jin barusan, pemuda itu pun tidak mendengar apa, dia cuma merasakan kalau musuh sudah menyelingap ke belakang tubuhnya sehingga tanpa berpikir panjang lagi tangan kirinya dibalik dan menghantam ke belakang tubuhnya dengan jurus ekor naga mengebas angin. Oleh karena kesadarannya memang agak menghilang karena pengaruh obat perangsang, dia lupa pula dengan peringatan dari gurunya, tanpa sadar serangan yang dilancarkan itu menggunakan ilmu Hwee Sin Pet Chiang. Ketika sepasang telapak tangan saling beradu, angin puyuh menderu-deru dari delapan penjuru menyusul kemudian terjadi suara benturan yang amat keras yang mengakibatkan kedua orang tersebut sama-sama tergetar mundur sejauh tiga langkah. Bukan hanya begitu, setelah menerobos ke depan Huan Chuin masih belum berhasil mengendalikan diri, dia harus bergeser dua langkah lagi sebelum berdiri tegak. Peristiwa ini bukan saja mengejutkan Toa Tek Chun Chu, juga mengagetkan Xiang Hon Hui sekalian. Bayangkan saja tenaga dalam yang dimiliki Toa Tek Chun Chu begitu sempurna, terutama sekali ilmu pukulan Tai Jiu Eng tersebut merupakan semacam ilmu yang mahadasyat di antara ilmu pukulan yang lain, namun dalam kenyataan Huan Chu Im sanggup untuk menghadapinya selain maju dua langkah lebih ke depan. Apakah tenaga dalam yang dimilikinya hampir seimbang dengan tenaga dalam yang dimiliki Toa Tek Chun Chu? Sudah jelas hal semacam ini tak mungkin terjadi. Berkilat sepasang metohua Xiang Xiang pikirnya di dalam hati. Ternyata kepandaian silat yang digunakan bocah keparat ini adalah Xian Hang Chiang. Sejak kesadaran Huan Chu Im terganggu, dia bagaikan orang gila saja menerjang musuhnya secara kalap akibat dari benturannya dengan ilmu Tai Jiu Eng tubuhnya sampai terdorong maju ke belakang, berhubung serangan itu dilancarkan dengan mendorong ke belakang otomatis bila terkena getaran maka badannya terdorong maju ke muka. Mendadak pemuda itu berpekik nyaring, dia seperti lupa dengan pedang yang berada di tangan kanannya, bagaikan gangsing tubuhnya berputar kencang lalu tangan kirinya diayunkan ke belakang melancarkan lagi sebuah pukulan ke arah Toa Tek Chun Chu. Sejak menyadari kalau ilmu Tai Jiu Eng nyata berhasil melukai lawan, Toa Tek Chun Chu telah sadar kalau kepandaian silat yang dimiliki pemuda tersebut tidak berada di bawah ilmu Tai Jiu Eng andalannya. Oleh karenanya begitu melihat lawan menyerang lagi ia tak berani gegabah dan segera menangkis dengan dilepaskan serangan tadi, tubuh Wan Chu Im turut berputar bergerak ke kanan sebentar ke kiri, sebentar ke depan dan sebentar lagi ke belakang, dalam sekejap metu ia sudah melancarkan delapan buah serangan berantai. Kedelapan buah serangan tersebut semuanya dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, gerakannya aneh dan dasyat, seketika itu juga seluruh ruangan dipenuhi oleh deruan angin pukulan yang menggulung-belung, keadaannya sungguh mengerikan hati. Toa Tek Chun Chu segera menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya untuk memberi perlawanan, dia hanya sempat melepaskan tiga buah pukulan Tai Jiu Eng, sebab ilmu Tai Jiu Eng memang dilepaskan amat lamban. Meski kedelapan buah pukulan pemuda itu berhasil juga terbendung semua, toh tubuhnya sempat dibuat terombang ambing sehingga mundur sejauh lima langkah dari posisi semula. Perlu diketahui, walaupun ilmu pukulan Tai Jiu Eng merupakan ilmu pukulan yang terhebat dari wilayah Si Ih, namun Siang Hang Chiang yang digunakan pemuda tersebut merupakan ilmu sakti dari Lem Hei Hang Lui Bun, kedasyatannya sama sekali tidak berada di bawah kehebatan Tai Jiu Eng. Dengan tiga buah pukulan ia mampu menghadapi delapan pukulan dari Huan Chu Im, ini berarti tenaga dalamnya masih jauh lebih unggul dari pemuda tersebut, karena sama artinya dengan satu ia mampu membendung tiga buah pukulan lawan. Akibat dari deruan angin pukulan yang memancar ke delapan penjuru, hampir sebagian besar meja dan kursi yang berada dalam ruangan tersebut teroboh bertumpukan, cawan berhamburan kemana-mana, membuat para hadirin menjadi tegang dan kaget. Setelah melepaskan ke delapan buah pukulan tersebut, tiba-tiba Huan Chu Im muntah darah segar, menyusul kemudian tubuhnya ikut roboh pula ke atas tanah. Pada saat itulah dari luar ruangan muncul kembali tiga sosok bayangan manusia yang menerjang masuk ke dalam ruangan dengan susah payah, mereka adalah Leng Keng Tu, dari Kei Pang dan Leng Bwe Oh serta Aye Ang Toh dari Pek Hoa Pang. Begitu Leng Keng Tu bertemu dengan Lian Sam Sin, dan Leng Bwe Oh serta Aye Ang Toh bertemu dengan Hoa Tintin, serentak mereka berteriak hampir berbareng. Lian Tiang Lu Suhu, sesungguhnya mereka sudah tercekam oleh racun dari obat perang Sang Jui Ching Yok, tapi tekat yang kuat telah mempertahankan mereka hingga kini, mereka selalu berpekek di dalam hatinya, kami harus dapat meloloskan diri dari sini. Akan tetapi setelah yang satu bertemu dengan gurunya, ketegangan mereka segera mengendor dan ketiga orang itu pun tak sanggup lagi untuk mempertahankan diri, secara beruntun mereka roboh terjengkang ke atas tanah dan tak sadarkan diri. Sejak Huan Chu Im muncul dalam ruangan, sampai keempat orang itu roboh pingsan secara beruntun, waktu berlangsung amat cepat. Ban Hui Jin jadi gelisah sekali setelah melihat Huan Chu Im roboh ke atas tanah, serta merta dia melompat ke depan dan memburu ke tengah arna. Menyusul kemudian Lian Sam Sin, Shang Hon Hui serta Seng Bian Tong bertiga turut memburu pula ke depan. Hoa Tin Tin memburu pula ke tengah arna ketika melihat kedua orang muridnya ikut roboh pingsan. Siapa tahu di saat Huan Chu Im sedang roboh inilah, mendadak tampak sesosok bayangan manusia menerobos masuk dari luar ruangan, dengan suatu gerakan cepat dia menghampiri Huan Chu Im lalu membopongnya dan siap berlalu dari situ. Toatek Chun Chu segera merentangkan kutungan toyanya menghadang jalan pergi orang itu hardiknya. Apa yang hendak kau lakukan di hadapan pin Cheng Minggir kau bentak orang itu sambil mengebaskan tangan. Kanannya ke depan. Termakan kebasan itu, tubuh Toatek Chun Chu seperti segumpal daging saja tahu-tahu sudah mencelat ke udara hingga berjumpalitan beberapa kali. Peristiwa ini sungguh diluar dugaan siapapun, kontan saja membuat para jago terkesiap dan berdiri tertegun. Ketika orang itu menyerobot masuk ke dalam ruangan tadi, para jago yang hadir dalam ruangan tak ada yang menaruh perhatian kepadanya karena itu waktu semua orang sedang heboh dan dibuat panik karena robohnya Huan Chu Im, Leng Kang Tu, Leng Bwe Oh dan Aie Ang Toh secara beruntun. Selain itu gerakan tubuh orang tersebut pun amat cepat, sejak membopong Huan Chu Im sampai siap berlalu, semuanya dilakukan amat cepat hingga hampir tak ada yang melihat jelas orang tersebut. Sampai dia mengebaskan tangannya dan melemparkan tubuh Toatek Chun Chu hingga terpental ke belakang, semua orang baru dapat melihat jelas raut wajahnya, karena saat itu Iat terhenti sejenak. Ternyata dia adalah seorang kakek berusia 50 tahunan, berpakaian compang-camping, berperawakan ceking lagi jangkung, kepalanya lancip lagi botak wajahnya kurus, alis matanya kecil dan tipis serta memiliki sepasang metu yang kecil pula. Namun biji matanya bergerak jeli lagi tajam, sebaris giginya yang kuning menghiasi senyumannya yang ramah dan simpatik. Meski dia sedang tertawa, namun memberi kesan yang aneh bagi mereka yang memandang. Sementara Toatek Chun Chu baru saja merangkak bangun, Toatek Chun Chu yang selama ini duduk sambil membungkam dan memejamkan metu itu telah membuka matanya lebar-lebar, kemudian katanya, Dalam satu gerakan saja si Chu dapat menggulingkan sute lolap ini menunjukkan kalau kau adalah seorang tokoh yang ternama, mengapa tidak menyapa lolap lebih dulu sebelum pergi? Sambil berkata lambat-lambat, tangan kanan diangkat pula dengan melakukan gerakan mendorong keluar. Kakek kurus jangkung itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Pengemis Rudin tetap pengemis Rudin, siapa bilang aku? Adalah seorang tokoh ternama? Tampaknya Toa Suhu telah salah melihat. Dengan tangan kiri membukpong Huan Chu Im, tangan kanannya segera mencakar senaknya ke depan lalu membuangnya ke belakang. Semula-semua orang tidak tahu apa yang dilakukan dengan gerakan mencengkeram dan membuang tersebut, tapi di saat kelima jari tangannya melakukan gerakan membuang itulah, terjadi suatu ledakan keras yang memekikan telinga. Belah Aam. Tahu-tahu kedua belah pintu ruangan sudah tergetar sampai hancur berantakan. Baru sekarang semua orang tahu, rupanya di saat berbicara tadi, secara dianggian Toa Takuncu telah menggunakan semacam ilmu berpisah bukit memukul harimau untuk melukai lawannya. Bila ditinjau dari serangannya yang sama sekali tidak menimbulkan suara tapi menimbulkan daya penghancur yang begitu dasyat, bisa disimpulkan kalau ilmu itu tidak berada di bawah kemampuan ilmu Tai Jiyoeng. Tapi kakek jangkung yang bertubuh ceking itu pun tak kalah hebatnya, dengan sebuah gerakan mencengkeram ternyata ia berhasil menangkap serangan tanpa wujud dari Toa Takuncu serta membuangnya ke tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang ini sama-sama memiliki kepandaian silat yang maha dasyat. Omin Tohut Toa Takuncu membuka matanya lebar-lebar dan memancarkan dua sinar tajam yang menggidikan hati, dia segera merangkap tangannya di depan dada lalu berkata, Chiat Inxin Kang ternyata si Chu pun seorang murid Buddha, kalau begitu pasti berasal dari Siolimpai sungguh beruntung lolap dapat bersuah denganmu. Heeh, heee, pengemis Rudin bukan murid Buddha, aku terlebih tak berani mendompleng nama baik Siolimpai. Selama berbicara, senyuman ramah selalu menghiasi wajah kakek kurus jangkung itu, kemudian sambil berpaling ke arah Toa Takuncu, katanya pula sambil tertawa. Aku si pengemis tua harus pergi, aku tahu ilmu silat yang dimiliki Toa Soehengmu sangat lihai, aku tak ingin beradu kepandayan dengannya, silahkan Toa Suhu saja yang menerimakan serangan tersebut. Tangannya segera diayunkan ke udara dan segera didorong ke arah Toa Takuncu. Ternyata di saat Toa Takuncu merangkap sepasang tangannya di depan dada tadi, secara diam-diam ia telah melepaskan sebuah pukulan lagi. Tapi kakek jangkung ceking itu berlagak seolah-olah tidak tahu, menanti sampai kekuatan tanpa wujud yang menekan tubuhnya sudah tiba, ia baru mengoper kekuatan mana ke arah Toa Takuncu. Itulah sebabnya dikala Toa Takuncu baru selesai mendengar perkataan lawan, tiba-tiba saja dia merasakan datangnya segulung daya tekanan tanpa wujud yang mahadasyat menindih tubuhnya, dalam keadaan begini tak sempat lagi dia untuk menghindarkan diri. Dia kenali tenaga serangan itu sebagai ilmu Tai Jiyoeng adalah Toa Soeheng-nya, dengan perasaan terkejut segera teriaknya. Toa Soeheng. Menyusul seruan itu, tubuhnya tak terbendung lagi ikut terdorong sejauh 7-8 dipa ke belakang. Toa Takuncu yang menyaksikan kejadian ini segera berseru memuji keagungan Buddha, segera ia tarik kembali serangannya. Kakek Ceking itu segera tertawa lebar ke arah Toa Takuncu, lalu membalikan badan dan siap berlalu dari situ. Lian Semsin jadi gelisah, segera teriaknya keras-keras begitu ia berseru, Syeng Hon Hui, Seng Bian Tong, Ban Sian, Ching serta Ban Hui Jin sekalian segera mengerubung ke depan. Mendadak kakek Ceking itu menarik kembali senyumannya, sambil melotot ke arah Lian Semsin serunya. Bocah bodoh, masa kau tidak kenal dengan kakek moyangmu sendiri? Ayuh cepat menggelinding pergi. Tubuhnya berkelebat lewat, secepat sambaran bayangan setan ia sudah menyelingap lewat dari samping Lian Semsin dan tiba di halaman luar, lalu dalam sekali gerakan badan lagi bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Lian Semsin tertegun setelah mendengar perkataan tersebut, lalu seperti memahami akan sesuatu segera gumamnya. Kakek moyang, kakek moyang jangan-jangan dia orang tua. Dalam pada itu Hoa Tintin telah berjalan menuju ke samping Leng Bwe Oh dan Aye Angto, melihat wajah mereka merah membara, bibirnya hitam karena hangus, tanpa terasa keningnya berkerut dan mencorong sinar tajam dari balik matanya, sambil menatap tajam Hoa Siang Siang, serunya dingin. Cici, apakah kau telah melepaskan racun cabul dalam tubuh anak Bwe E dan anak Hang? Dari Kero Hoa Tintin bertarung melawan Toa Tek Cuncu tadi, Hoa Siang Siang sudah merasa kalau adiknya yang sudah 18 tahun tak berjumpa ini telah memiliki kepandayan silat yang jauh lebih tinggi daripada apa yang diduganya semula. Untuk sesaat dia ragu untuk bertindak kasar, sebab dia tahu jika terjadi pertarungan, sudah jelas ia tak mempunyai keyakinan untuk berhasil mengungguli pertarungan itu. Maka sambil tertawa katanya, kenapa si adik mesti marah? Encikan bermaksud baik kepadamu, agar mereka berempat bisa jadi suami istri yang rukun dan berbahagia? Siapa suruh mereka melarikan diri dari kamar pengantinya? Sayang lagi menantumu telah dilarikan orang. Tutup mulut dengan wajah hijau membesi dan nada serius Hoa Tintin membentak, ternyata kau telah meracuni mereka dengan obat cabul, HMM, perbuatanmu ini terkutuk dan tak tahu moral kau hanya memalukan nama baik suhu mendiang. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah botol porselen dan mengambil berapa butir pil yang diberikan kepada Leng Bweo, Aye Angto serta Leng Keng Tu bertiga. Hoa Siang Siang tertawa dingin, jengeknya. Sudah ku katakan kepadamu sejak tadi, aku sudah bukan anggota Pek Hoa Pang lagi, kau pun tak usah menyinggung. Soal mendiang suhu lagi, sedang mengenai bubuk perang sang Pek Hoa Ji Ucing San tersebut? Huuh, tanpa obat penawar racun khusus dariku, jangan harap kau bisa memunahkan daya pengaruhnya. Berbicara sampai di sini, dia segera berpaling sambil serunya lebih jauh. Baiklah memandang di atas wajah adikku, daripada membiarkan mereka mampus karena kobaran api birahi, Sau Hoa, berikan mereka seorang sebutir pil pemunah racun. Sau Hoa memberi hormat dan siap beranjak pergi dari tempat tersebut. Tidak usah cegah Hoa Tintin dengan marah, obat cabul semacam itu masih mampu adik punahkan sendiri lalu setelah berhenti sejenak, terusnya. Tapi ada satu hal perlu ku katakan kepada Cici, bagaimanapun juga Cici adalah murid suhu mendiang, kau selamanya tetap merupakan pelindung hukum dari Pek Hoa Pang dan selamanya kau tak akan bisa merubah kenyataan tersebut. Bila Cici benar-benar akan menghianati suhu mendiang, menghianati perkumpulan Pek Hoa Pang, adik sebagai ketua Pek Hoa Pang tak bisa melindungi dirimu lebih jauh, terpaksa aku akan melaksanakan hukuman menurut lencana Raja Bunga, sampai saatnya Cici tak usah menyesal lagi. Hoa siang-siang mendengus dingin. HMM, memangnya kau anggap lencana Raja Bunga dapat membatasi ruang geraku? Aku rasa Cici pasti belum lupa bukan dengan perkataan suhu dahulu, biarpun malaikat atau dewa dari kahyangan pun takkan mampu melawan Raja dari seratus bunga. Biarpun Cici berhasil melatih kepandayan silat yang bagaimanapun tangguhnya, apapula yang mesti ku takuti? Walaupun perkataan itu lebih bersifat menggertak sambal, namun cukup mendatangkan pengaruh besar bagi batin Hoa siang-siang, sekujur badannya nampak bergetar keras. Dalam pada itu Lengkeng Tu, Lengbue Eoh dan Aie Angto telah membuka matanya kembali dan sadar dari pingsannya. Begitu bertemu dengan suhunya, Lengbue Eoh dan Aie Angto segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Lengkeng Tu berlutut pula di hadapan Lian Sam Sin, sambil menyembah berulang kali serunya dengan air matu bercucuran. Tecu menjumpai tiang lo kanan, tecu merasa di fitnah orang, harap tiang lo suka memaklumi. Bangunlah daulu Lengkeng Tu, aku sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut sementara mereka masih berbincang-bincang terdengar Toa Tak Cuncu berkata, Sute, kau telah berjanji dengan orang akan menyembuhkan luka bocah perempuan itu, cepatkah sembuhkan lukanya, kita pun harus segera berangkat. Toa Tak Cuncu kelihatan sangat tunduk dengan setiap perkataan dari Toa Suhengnya, ia tak berani membangkang dan segera menyahut sambil memberi hormat. Siaw Te akan laksanakan perintah. Dia membalikan badan lalu mendekati Siaw Bi, sepasang tangannya bergerak cepat menguruti dada dan lambung bocah perempuan itu, lalu bergeser ke sekelilingnya. Melihat itu, Hoa Tintin segera memberi hormat kepada Toa Tak Cuncu lalu berkata, Terima kasih banyak Toa Suhu. O Min Tohu Toa Tak Cuncu merangkap tangannya di depan sambil setengah memejamkan matanya, ternyata dunia persilatan di wilayah Tionggoan memang merupakan sarang naga gua harimau, aku beruntung sekali bisa bersuah dengan. Saudara sekalian, sudah sepantasnya Suteku yang mengerjakan semua ini. Betul juga, selang seperminum teh kemudian, Toa Tak Cuncu telah menarik kembali sepasang tangannya sambil menghembuskan napas panjang, dan perlahan bangkit berdiri. Sedangkan Xiaobi segera muntahkan darah hitam, menyusul kemudian membuka mata pula dan bangun dari atas tanah. Sute, kita segera berangkat, seru Toa Tak Cuncu kemudian sambil bangkit berdiri. Toa Suhu jauh-jauh berkunjung ke perkampungan kami, sudah seharusnya memberi kesempatan kepada aku yang rendah untuk menjadi tuan rumah yang baik, cepat-cepat Loa Siang-Syang berseru. Siang-Cu tak usah sungkan, lolap berdua hanya kebetulan saja lewat di sini sekalian datang berkunjung, kami masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Habis berkata dia lantas merangkap tangannya di depan dada dan segera beranjak pergi lebih dulu. Toa Tak Cuncu, si burung berkepala sembilan Sohon Sim serta dua orang Hoa Siu berbaju kuning itu segera mengikuti pula di belakangnya. Hoa Siang-Syang sebagai tuan rumah tentu saja harus mengantar pergi tamu-tamunya. Siang Han Hui yang melihat hal ini diam-diam merasa geli, pikirnya segera. Tampaknya Toa Tak Cuncu telah dibuat keder oleh demonstrasi dari kakek kurus jangkung tadi. Sekarang dia tentu tak berani lagi memandang rendah umat persilatan di wilayah Tionggoan sehingga tergesa-gesa pergi. Hoa Tintin memandang sekejap ke arah semua orang, lalu katanya pula sambil memberi hormat. Tai Hiap sekalian, maaf bila aku harus berangkat lebih dahulu. Silahkan Hoa Pang Cukata Siang Han Hui cepat. Selesai memberi hormat Hoa Tintin segera bangkit berdiri, tanpa diperintah Hoa Hiang segera mengambil lencana bunga dan siap berangkat meninggalkan tempat itu. Leng Wee Oh memandang sekejap ke arah Leng Kang Tu yang berdiri di sisi Lian Sam Sin, lalu berpikir. Kekasih Leng telah memikul dosa sebagai pembunuh burunya, bila dia ikut Lian Sam Sin pulang ke markas, jiwanya pasti akan lenyap ia-a-a, jika aku tidak berusaha untuk menolongnya, siapa lagi yang bisa menolongnya? Berpikir begitu dia lantas maju ke depan dan berlutut di hadapan gurunya Seraya berkata. Suhu, Tecu mempunyai sebuah permintaan, harap Suhu sudi mengizinkan. Apa yang ingin kau sampaikan? Berdiri dulu sebelum berbicara perintah Hoa Tintin. Terima kasih Suhu. Setelah bangkit berdiri Leng Wee Oh baru berkata, yang ingin Tecu katakan adalah persoalan Kepang. Tidak sampai muridnya meneruskan perkataan itu, Hoa Tintin segera menukas. Urusan Kepang bisa diselidiki sendiri oleh Lian Tiang Lo, buat apa aku banyak bicara? Tidak seru Leng Wee Oh sambil cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut, dalam peristiwa ini hanya Tecu dan Ayesumo Ai yang menyaksikan kejadian itu dengan metu kepala sendiri, dibalik kesemuanya itu Tecu yakin ada hal-hal yang tak beres. Lian Sampsin segera tergerak hatinya setelah mendengar perkataan itu, cepat-cepat dia menjura seraya berkata, Hoa Pangcu, aku memang sedang menyelidiki rahasia dibalik kejadian tersebut, bila Nona Leng bersedia menuturkan kejadian yang sebenarnya, perkumpulan kami tentu akan berterima kasih sekali. Oh 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 oh! Ucapan Lian Tiang Lo terlalu serius kata Hoa Tintin, tapi kalau toh begitu, Wee Oh, coba kau tuturkan semua yang telah kasaksikan itu kepada Lian Tiang Lo, lebih jelas tentu saja lebih baik. Tecu terima perintah. Setelah menyahut, Leng Wee Oh bangkit berdiri dan berkata kepada Lian Sampsin, Beginilah kejadian yang sesungguhnya, waktu itu Siauli berdua sedang dalam perjalanan lewat telaga Mo Chiu Oh, di tepi telaga kami bertemu dengan Huan Sau Hiap dan Nona Ban sedang berpesiar Ban Hui Jin yang mendengar ia mengungkap kembali peristiwa tersebut, tanpa terasa teringat pula dengan sikap mereka yang men-metu dengan Huan Chu Im Tentu saja di hadapan orang banyak ia tak berani mengumbar amarahnya, terpaksa dengan hati yang kecut dan menggigit bibir dia berpaling ke arah lain terdengar Leng Bwe Oh bercerita lebih jauh Kemudian Nona Ban pergi seorang diri, kami berdua segera menyaksikan ada seseorang sedang membuntuti Huan Sau Hiap dari kejauhan Gerak-gerik orang itu sangat mencurigakan sehingga menimbulkan perasaan curiga dalam hati kami berdua Siapakah orang itu? Tanya Lian Sam Sin tanpa terasa Orang itu mengenakan pakaian berwarna abu-abu, berusia kurang lebih 30 tahunan dan merupakan seorang lelaki yang bermuka kurus Pada mulanya dia hanya mengikuti di belakang Huan Sau Hiap menanti Huan Sau Hiap membalikan tubuhnya, dia pun sengaja maju memapakinya, hampir saja mereka saling bertumbukan satu sama lainnya Menyusul kemudian dia pun menyampaikan beberapa patah kata kepada Huan Sau Hiap dan Huan Sau Hiap segera pergi mengikutinya Apa saja yang telah mereka bicarakan, apakah Nona sempat mendengarnya Leng Bwe Oh segera menjawab Sayang sekali kami berdua berdiri agak jauh sehingga tidak sempat mendengar isi pembicaraan mereka, tapi kalau dilihat dari kera lelaki berbaju abu-abu itu waktu berbicara, tampaknya dia minta kepada Huan Sau Hiap agar mengikutinya Lian Sam Sin segera teringat kembali dengan perkataan Huan Cu Im pada malam itu, katanya ada orang yang telah mencatut namanya serta membawa dia pergi ke sebuah gedung besar Maka sambil manggut-manggut katanya, apakah Nona berdua pun segera mengikutinya pula benar, setelah Huan Sau Hiap pergi mengikuti orang Tersebut, kami pun segera mengikutinya karena merasa gerak Gerik dari lelaki berbaju abu-abu itu sangat mencurigakan, sudah jelas dia tidak mempunyai niat baik Begitu kami berunding maka segera diputuskan untuk menguntit secara diam-diam Sebetulnya Ban Hui Jin menaruh rasa kurang simpatik yang mendalam terhadap Leng Bwe Oh dan Aye Ang Toh Namun, setelah mendengar penuturan itu tanpa terasa tanyanya pula bagaimana selanjutnya Begitulah, kami berdua pun menguntil di belakang mereka berdua dari kejauhan Setelah berjalan sekian lama mengitari berapa buah jalan raya dan menelusuri lorong-lorong kecil Seakhirnya dia membawa Huan Sau Hiap menuju ke sebuah lorong yang amat sepi dan memasuki sebuah gedung besar yang pintu gerbangnya tinggi dan bercat hitam Tempat manakah itu? Apakah Nona masih mengingatnya kembali Lian Sam Sin bertanya Kami tak dapat menyebutkan nama jalan tersebut, tapi kami masih ingat dengan jelas jalan menuju ke situ Kalau begitu bagus sekali Setelah manggut-manggut, Lian Sam Sin berkata lebih jauh silahkan Nona melanjutkan keteranganmu Setelah menarik napas panjang, Leng Bwe Oh pun berkata lebih jauh Dari keadaan yang terbentang di depan mata, kami berdua semakin menaruh curiga Sudah jelas terdapat hal-hal yang tak beres dibalik kesemuanya itu Tapi berhubung saat itu hari belum gelap kami merasa kurang leluasa untuk melakukan penyelidikan ke dalam Kami menunggu sampai senja sudah menjelang tiba barulah memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelundup masuk ke dalam gedung Setiap hadirin mengerti kalau orang-orang dari Pek Koap Pang memiliki ilmu kepandayan menyembunyikan diri Selama di sekeliling tempat itu terdapat tertumbuhan, maka mereka dapat memanfaatkan sebagai tempat persembunyian tanpa diketahui orang Itulah sebabnya mereka harus menunggu sampai hari gelap sebelum menyelundup ke dalam gedung Sementara itu Leng Bwe Oh telah berkata lebih jauh Di dalam gedung itu terdapat banyak sekali ruangan kosong Tampaknya merupakan sebuah gedung kosong yang sudah lama tak ditempati orang Kami berdua harus memeriksa setiap bangunan rumah itu sampai akhirnya pada ruangan yang terakhir Kami jumpai Huan Sau Hiap berbaring tak sadarkan diri di situ, tampaknya sudah terkena obat tidur Saat itu Sumo Ai sudah bermaksud mendobrak pintu untuk menyelamatkan jiwanya Tapi Xiaoli justru menganggap dibalik dibiusnya Huan Sau Hiap pasti terdapat suatu rencana busuk lainnya Apa salahnya jika dia saksikan tujuan dari orang-orang itu Mendengar sampai di situ tanpa terasa Lian Sam Sin mengangguk berulang kali Leng Bwe Oh pun berkata lebih jauh Tatkala kami berdua melakukan penggeledahan terhadap gedung tersebut Kami jumpai gedung yang begitu luas dan lebarnya ini hanya dihuni dua orang Seorang adalah lelaki berbaju hitam yang menjaga pintu gebang Yang lain adalah seorang bocah berbaju abu-abu yang telah memancing kedatangan Huan Sau Hiap Tidak nampak batang hidungnya lagi, entah kemana ia telah pergi Siapakah orang-orang itu selaben huijin lagi Entahlah, tapi sudah jelas mereka bukan anggota Kepang Lalu Leng Bwe Oh berkata lebih jauh Tak selang berapa saat kemudian, lelaki berbaju hitam yang menjaga pintu gerbang telah muncul dengan diiringi tiga orang Satu di antara ketiga orang tersebut ternyata tak lain adalah lelaki berbaju abu-abu yang memancing kedatangan Huan Sau Hiap tadi Sedangkan dua orang lainnya berdandan pengemis Tunggu sebentar Tidak sampai gadis itu melanjutkan ceritanya Lian Sam Sin telah menukas lebih dulu Kemudian tanyanya dengan gelisah Nona berdua, apakah kalian dapat melihat jelas raut wajah kedua orang pengemis itu? Ayah Ang To yang berdiri di samping gurunya segera menyaut Tentu saja jelas sekali Kedua orang itu mudah sekali dikenali Yang seorang berusia 50 tahunan, berkepala gundul, muka bulat seperti tangkwe, tubuhnya gemuk lagi pendek Sedangkan yang lain berusia sedang, bertubuh tegap dan kekar Sedang di bawah telinga sebelah kanannya terdapat sebuah tahilalat besar yang ditumbuhi bulu tebel Begitu mendengar ciri-ciri khas dari kedua orang tersebut Paras muka Lian Sam Sin berubah hebat dan segera mendengus Agaknya ia sudah tahu siapakah kedua orang itu Kata Leng Bwe Oh berkata lebih jauh Lelaki berbaju abu-abu itu segera menuding ke arah bocah berbaju hitam itu sambil ujarnya kepada kedua orang pengemis tadi Dia adalah saudara Chiang, bocah penyampai perintah di bawah pimpinan Leng Chu Kemudian sambil menunjuk ke arah pengemis gemuk pendek serta pengemis tegap itu dia pun berkata Kedua orang ini merupakan Loloko serta Chiang Loko dari Kaipang Mereka adalah orang kepercayaan dari Leng Chu dan mendapat perintah untuk mengirim bocah ke Paras Si Hwan ini menuju ke Kuil San Sin Biu Mendengar ucapan itu, bocah berbaju hitam itu segera menjura seraya berkata Kalau memang kalian berdua mendapat perintah dari Leng Chu untuk membawa pergi orang ini Silahkan saja engkau tua berdua membawanya pergi, hanya saja Tidak sampai bocah berbaju hitam itu menyelesaikan kata-katanya Pengemis silo itu sudah merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah lemcana besi yang segera disodorkan ke hadapan bocah itu sambil katanya Apakah saudara Cilik bermaksud memeriksa lemcana ini? Bocah berbaju hitam itu melihat sekejap lemcana yang berada di tangannya, lalu ia baru manggut-manggut sambil sahutnya Silahkan engkau tua menyimpan kembali lemcana itu Menyusul kemudian, pengemis gemuk pendek silo itu menurunkan sebuah karung guni dari pundaknya dan memasukkan Hwan Sau Hiap ke dalam karung tersebut Dan selanjutnya mereka bertiga pun keluar melalui pintu belakang gedung Secara diam-diam kami berdua segera menguntil di belakang mereka hingga akhirnya tiba di kuil Sam Sin Bio Sepanjang jalan mereka harus melewati beberapa tempat pos penjagaan Kepang Tapi semuanya dapat dilalui dengan leluasa setelah pengemis gemuk pendek silo itu memberi tanda pada mereka Sebenarnya persoalan ini merupakan urusan dalam perkumpulan Kepang Oleh sebab itu Siang Hon Hui serta Seng Bian Tong sekalian tak berani menimbrung Tapi di saat Leng Bue Eoh telah menyelesaikan penuturannya Seng Bian Tong Tong tidak tahan juga segera berkata kepada Siang Hon Hui dengan setengah berbisik Tampaknya gedung itu merupakan sarang dari Kim Chiang Leng Chu bersama komplotannya Siang Hon Hui cuma manggut-manggut tanpa berkata lebih jauh Maka Leng Bue Eoh pun kembali berkata Setibanya di kuil Sam Sin Bio, pengemis gemuk pendek silo bertiga segera mengeluarkan tubuh Huan Sau Hiap dari dalam karung goni Mereka bertiga serentak menutupi wajah Masing-masing dengan kain hitam Dan selanjutnya kami pun mendengar ada orang yang berteriak ada metu-metu dari dalam gedung Terima kasih telah menonton!